Terus bilang dokternya janinnya sehat Tapi ada satu janin yang kelilit tali pusar Terus keadaan placentanya itu cuma satu Halo Assalamualaikum Balik lagi ya di channel aku Adi Irmok Tafiani Jangan bosen-bosen nonton video dari aku Insya Allah selalu bermanfaat untuk kita semua Yang baru gabung jangan lupa di subscribe dan di klik tombol loncengnya Agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku ya Jadi di video kali ini aku gak mau lama-lama Aku sebenarnya mau share pengalaman tentang hamil kembar aku Jadi aku tuh pernah mengandung anak kembar Meskipun sekarang badan aku kecil banget Berat badan aku sekarang cuma 40 sekian gitu lah Gak sampai 50 Dulu waktu aku hamil kembar Banyak banget yang gak percaya Bisa melewati kehamilan kembar itu Karena tau sendiri ya Kalau hamil kembar itu Perutnya tuh besar banget Dan sedangkan badan aku tuh kecil Ya kuasa Allah lah Akhirnya bisa sampai sekarang Sekarang si kembar udah usia 3 tahun Alhamdulillah udah besar-besar Yang pengen tau si kembar kayak gimana Tonton aja vlognya Pasti ada si kembar Oke yang pertama Pengalaman hamil kembar aku Jadi waktu aku dinyatakan positif hamil Gak dinyatakan sih Jadi aku tes-tespek gitu Terus hasilnya itu positif Baru aku langsung periksa Nah kata dokternya itu Masih belum kelihatan kantong Cuman ada pembesaran rahim aja Jadi kantong yang warna hitam Yang harusnya itu udah kelihatan Si katanya Itu belum ada Terus aku udah mikir Aneh-aneh dong Takut gak jadi Atau takut Apa ya Hamil positif palsu gitu kan Udah parno duluan Akhirnya Aku tunggu aja Disuruh balik 2 minggu kemudian Untuk USG lagi Oke aku balik lagi 2 minggu lagi Itu Ke dokter yang sama Terus Akhirnya Udah ada kantong Tapi belum kelihatan janinnya Jadi masih kantong warna hitam aja Bulat gini Tapi Belum ada Kelihatan janin hidup disitu Biasanya kan ada tuh Apa Kecil gitu ya Kayak kacang Sebijik kacang itu biasanya Kedetek juga Kalau emang ada janin Dan itu belum ada Kata dokternya Waktu itu aku periksa Ke dokter Di Kalimantan Selatan Di daerah Banjir Baru Karena aku dulu Masih merantau Ikut suami ya Tapi Aku juga Kondisiku tuh Waktu tuh Lemah banget Karena sering Mual muntah Parah Nah itu Gak bisa makan nasi Tiap makan nasi Itu pasti Keluar lagi Akhirnya Aku makannya Cuman roti Sama selai Ya gitu aja sih Yang gak bikin muntah Dan aku Gak seberapa suka juga Makanan daerah sana Dan akhirnya Setelah dua kali USG disana Tapi belum ada Positif Ada janinnya Akhirnya aku memutuskan Untuk balik ke Jawa Jadi aku pulang Dan melanjutkan Pemeriksaan USG Selanjutnya Di Jawa Alhamdulillah Di usia Kehamilan Sekitar Lapan minggu Atau sembilan minggu Itu Udah dinyatakan Dokter ada janinnya Tapi cuman satu Dan Itu aja Udah seneng banget kan Jadi Udah dinyatakan Apa ya Ada Calon bayinya lah Udah seneng banget Karena sebelum itu Parno Udah mikir Aduh ini hamil kosong gak ya Hamil angkur kali ya Ini hamil bohongan Atau gimana Udah Parno banget Karena emang Itu penantian aku Sejak Awal menikah ya Pengennya emang langsung Dapet momongan Lanjut Aku USG lagi Itu Sekitar usia 12 12 mingguan Itu USG lagi Nah itu Selama Masa hamil Sampai 12 minggu Aku itu Masih mual Muntah banget Dan gak makan nasi Akhirnya Berat badanku itu turun 2 kilo Dari 40 Jadi ke 38 Itu Udah kayak orang sakit Banget sih Sampai mamaku tuh Bilang Ini ya orang hamil Apa Orang sakit sih Hamil kok kayak orang sakit Gitu Dari situ tuh Aku gak Belum tau Belum Nyadar Kalau emang Ada 2 janin Di rahimku Gitu Dan di minggu Dan di minggu Ke 12 Itu Aku akhirnya USG lagi kan USG lagi Dan Disitu tuh Dokternya Lama banget USG Dan itu lama banget Itu Hampir 15 menit Dokter itu Muterin perut Tapi gak ngomong Apa-apa Ya kan Aku takutkan Ini kenapa Kok dokternya Lama banget USG Dilihat terus Riwayat aku Sebelumnya kan Waktu periksa Disitu Terus Niletuk lah Dokter Ini Janinnya ada 2 ya Mbak Gitu Hah Kan Kaget banget Gitu kan Kita langsung Aku sama suami langsung Hah Masa sih Gitu Terus Iya kak dok Iya ini Kembar Jadi ini Satu kantong Ada 2 janin Ini Semuanya hidup kok Ini Udah Apa Udah bagus Ini detek jantungnya Udah ke detek semua Ini ya Ini ya Gambar USG nya Nah Disitu tuh ada Kan Kelihatan Apa Kantong gitu Terus ada Warna putihnya Itu 2 Misa gitu Nah Dan Ya itulah Calon bayi Gambarku dulu Itu Waktu di USG ini ya Nah ini Nah ini Yang Apa Buletan 2 Misa gitu Itu Si kembar Jadi mereka itu Satu kantong Waktu dideteksi Satu janin itu Mereka Membelah diri Atau Gak tau ya Kuasa Allah Tiba-tiba Muncul aja 2 di Usia 12 Minggu itu Sekitar Usia 3 bulan ya 3 bulanan itu Dari situ Aku Malah parah Mual Muntah Sampai Dehidrasi Gak kuat Jalan Sampai Bener-bener Lemes Akhirnya Aku 4 kali Masuk UGD Itu Ditemenin Mamaku Jadi Bolak-balik Ke UGD Jadi Ke UGD Itu Buat Infus Aja Jadi Kalau Emang Aku Kehabisan Cairan Gitu kan Sampai Bener-bener Lemes Gak bisa Jalan Aku Biasanya Memutuskan Ke UGD Buat Suntik Obat Obat Mual Sama Pasang info Sekitar 1 atau 2 Jaman Terus pulang Ya Begitu terus Sampai 4 kali Aku Masuk UGD Sampai Di usia 4 bulan Itu Akhirnya Udah Berkurang Mual Muntanya Udah Mulai Normal lagi Udah Makan Apa Aja Udah Bisa Dan Usia Kehamilan Kelima Bulan Atau 4 Setengah Bulan Gitu ya Aku Akhirnya Balik Lagi Ke Kalimantan Ikut Suami Kan Dan Disana Udah Gak Apa Sih Udah Kayak Orang Hamil Normal Gak Mual Muntah Makan Apa Aja Itu Bisa Aku Itu Bolak Balik Naik Pesawat Dari Awal Hamil Sampai Sebelum Hamil Sampai Ketauan Hamil Itu Sering Banget Bolak Balik Pulang Jawa Sama Ke Kalsel Gitu Kan Dan Itu Sampai Hamil Pun Gak Nyadar Kalau Emang Ada Jenenya Insya Allah Gak Apa Ya Kalau Ketanya Emang Gak Apa Gitu Gak Ada Apa Penyakit Apa Apa Terus Kalau Untuk Tipsnya Misalnya Hamil Besar Atau Apa Hamil Hamil Tua Gitu Kan Terus Naik Pesawat Gimana Jadi Untuk Waktu itu Aku Usia 4,5 Ya Ke sana Itu Masih Aman Karena Di Usia 4 Sampai 6 Atau 7 Bulan Itu Rahim Rahim Kita Insya Allah Si Itu Usia Teraman Untuk Penerbangan Tapi Sebelum Penerbangan Semua Itu Harus Ada Surat Dari Dokter Yang Menyatakan Emang Boleh Untuk Melakukan Penerbangan Gitu Jadi Emang Seminggu Sebelum Terbang Aku Emang Periksa Semua Dicek Semua Sama Dokter Kalau Emang Hasilnya Oke Akhirnya Boleh Tapi Waktu Itu Aku Dikasih Obat Penguat Gitu Yang Dimasukkan Ke Dubur Itu Obat Penguat Jadi Ya Udah Aku Pakai Aja Meskipun Aku Gak Ada Kejala Apa Apa Masih Gak Ada Kram Kram Atau Apa Masih Normal Aja Gak Ada Flek Biasanya Yang Bermasalah Yang Ada Flek Takut Pendaran Atau Apa Gitu Karena Rahim Lemah Tapi Aku Gak Ada Apa Alhamdulillah Akhirnya Aku Aman Aja Terbang 6 Bulan Setengah Pokoknya 6 Bulan Setengah Belum Sampai 7 Bulan Karena Aku Hamil Kembar Jadi Perutku Udah Gede Duluan Dikira Orang Orang Malah Udah 9 Bulan Waktu Itu Masih Hamil 6 Bulan Tapi Udah Gede Banget Ini Waktu Aku Hamil 6 Bulan Ini Baru Pulang Dari Kalimantan Terus Aku Foto Kayak Gini Udah Gede Banget Perutnya Dikira Udah Mau Lahiran Padahal Masih 6 Bulan Tapi Aku Masih Kua Jalan Ini Jadi Gak Masalah Yang penting Ada Surat Dokter Itu Tadi Sama Tetap Pake Obat Penguat Gitu Si Setelah Penerbangan Setelah Nyampe Di Jawa Akhirnya Aku Langsung Periksa Juga Ke Dokter Aku Yang Di Jawa Ini Terus Bilang Dokternya Janinnya Sehat Tapi Ada Satu Janin Yang Kelili Tali Pusar Terus Keadaan Placentanya Itu Cuman Satu Jadi Placentanya Itu Satu Yang Nyalur Ke Aku Itu Satu Tapi Ke Bayinya Itu Nyabang Gini Jadi Kayak Gini Nih Terus Nyabang Gitu Nah Yang Kena Cabangnya Ini Katanya Bisa Kalah Gitu Kalah Asupan Gisi Atau Asupan Dari Akunya Itu Jadi Kalau Bisa Saja Nanti Salah Satunya Ini Bisa Nggak Berkembang Dulu Bilangnya Gitu Waktu Aku Tanya Tentang Placenta Itu Kan Tentang Apa Kelili Tali Puser Itu Terus Kata Dokternya Terus Gimana Dok Aman Katanya Si Aman Jadi Selama Nggak Ada Gejala Atau Apa Insyaallah Aman Emang Harus Apa Rutin Periksa Saja Sih USG Karena Kita Nggak Tahu Apa Yang Terjadi Di Dalam Kadang Kita Kan Bayinya Gerak Gerak Katanya Terlalu Aktif Atau Apa Kelilit Aku Sudah Parno Duluan Gitu Kalau Aduh Kelilit Nggak Apa Nggak Ya Gitu Kan Terus Kalau Satu Placenta Bahaya Nggak Sih Jadi Aku Baca Baca Sendiri Kalau Satu Placenta Untuk Hamil Kembar Itu Bisa Disebut Twin To Twin Transfusion Syndrome Om